Bapak dan Putra Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes membaptis menyingkirlah Yesus dengan naik perahu ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka tergeraklah hati oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam para murid Yesus datang kepadanya dan berkata tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa tetapi Yesus berkata kepada mereka mereka tidak perlu pergi kalian saja memberi mereka makan. Ibu Bapak senesan terkasih ini para murid mau menghindar dari tanggung jawab tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam suruhlah orang banyak itu pergi supaya membeli makanan di desa-desa. Tetapi Tuhan Yesus bersabda mereka tidak perlu pergi kalian saja memberi mereka makan inilah kehendak Tuhan di dalam hidup kita kita diundang untuk menjadi pribadi yang peduli. Dan tanda pribadi yang peduli itu ini mau repot mau susah untuk orang lain dan semoga kita mau melihat hidup kita secara pribadi. Apakah aku ini pribadi yang peduli kita bisa mengeceknya aku mau repot aku mau susah untuk orang lain dan kalau itu sungguh ada dalam hati ini kita layak disebut murid Tuhan yang peduli yang mewujudkan kehendak Tuhan. Dan semoga kita salah satu pribadi-pribadi yang sungguh mewujudkan kehendak Tuhan peduli dengan sesama dan tanda kepedulian kita mau berkorban mau repot mau susah untuk sesama. Dimulikanlah Tuhan kini dan sepanjang masa salam bantul kasih berkata lem. Salam Bapak Putra dan Rupudus amin. Terima kasih telah menonton!